Intro Untuk menjaga kelestarian hutan mangrove yang ada di kawasan pancer cengkrong, sejumlah aparat yang ada di Trenggalek melakukan kolaborasi tanam bibit mangrove dan cemara di kawasan hutan pancer cengkrong. Ribuan bibit dipastikan akan menambah jumlah tumbuhan mangrove di kawasan ini. Intro Sedikitnya ada 2.500 bibit mangrove dan pohon cemara udang yang akan menambah jumlah populasi tanaman hutan mangrove pancer cengkrong yang ada di kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Penanaman ribuan pohon tersebut dipelopori oleh segenap jajaran kepolisan Reso Trenggalek bersama anggota TNI dan masyarakat sekitar. Selain penanaman bibit mangrove dan cemara udang, juga dilakukan pelepasan ratusan kepiting dan kerang laut. Kabupaten Trenggalek KKBP Doni Aditya Warman menerangkan kegiatan penanaman pohon dan pelepasan hewan laut ini dilakukan sebagai upaya mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Pasalnya lingkungan tidak hanya untuk kepentingan saat ini saja, namun kelestarian lingkungan harus dijaga sampai kapanpun juga. Ditanam hari ini secara bersama kita tanam 2.500 yang akan dilanjutkan dengan rekan-rekan yang lainnya. Jadi upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa kepentingan atas lingkungan itu bukan kepentingan hanya untuk hari ini, tapi kepentingan untuk anak cucu kita. Dengan dilakukan penanaman pohon dan pelepasan sejumlah kepiting serta kerang laut di kawasan hutan mangrove pancer cengkrong ini, diorapkan kelestarian hutan tetap terjaga, sehingga dataran yang ada di kawasan pantai tidak terus-terusan berkurang akibat abrasi laut. Terima kasih telah menonton!